Oke friend, kalau tadi kita sudah mencicipi, kalian sudah tahu apa yang namanya Sate Kire dan hanya 5 menit jalan dari alun-alun Sewandanan, kita sudah sampai di sini di kiosk jamu yang katanya legend di Jogja karena kiosk ini sudah eksis sekitar tahun 1950, berarti kalau sampai dengan hari ini sekitar 70 tahunan waduh seumur kakek-kakek kita ya dan kalian juga bisa lihat tipografi dari tulisan papan namanya aja sudah menyiratkan kalau kiosk ini memang sudah eksis cukup lama ya jamu tradisional Indonesia ginggang nah di masa pandemi seperti sekarang ini kayaknya cocok banget ya kalau kita selalu teratur mengkonsumsi jamu karena jamu memang untuk menjaga kesehatan badan, menjaga imunitas dan membuat selalu stamina oke ya langsung nanti kita tanya-tanya tentang jamu ginggang ini yang legendaris ya yuk kita masuk oke friend, saat ini saya sudah bersama generasi keempat dari kiosk jamu legendaris jamu ginggang ya dengan Bu Yayu apa kabar Bu Yayu? ya Alhamdulillah baik sehat-sehat iya Bu ini kan termasuk jamu yang legendaris ya disana tertulis jamu jawa asli ginggang iya sejak 1950 berarti sudah sekitar 70 tahunan bener ini Bu? itu yang betul sebenarnya tahun 1930 wah malah lebih lama lagi iya iya itu 1930 iya berarti udah 70 tambah 20 90an? iya kita sebentar lagi sudah satu abad ini Mbak wah luar biasa kita sudah kedatangan tamu dari UNESCO sudah mau mendaftarkan kita menjadi heretis atau cagar budaya yang akan menyongsong satu abad berdirinya jamu tradisional Indonesia jamu ginggang hmm gitu kok namanya ginggang itu kenapa Bu Yayu? ginggang itu nama dari Sri Paduka, Sri Paku Alam yang ketujuh di Kraton itu sebenarnya namanya Tan Genggang artinya Tan Sah Renggang jadi persahabatan yang menyatu terus-menerus Tan Renggang Tan Renggang jadi masyarakat tahunya Tan Genggang tapi dengarnya Genggang gitu jadi ini untuk merekatkan juga maksudnya iya, bersakat dengan masyarakat di sekitar sini Bu Yayu kan generasi keempat ya iya itu awal-awalnya dulu Eyang Buyut ya berarti ya? iya itu memang langsung jualan jamu-jamu ini? Eyang Buyut itu awalnya namanya Mbak Bilowo itu abdi dalem di Kraton Paku Alaman gini ya? iya yang tadi kita satekiri tadi guys iya itu Sri Paku Alam yang ketujuh saat itu bertahta kemudian Simbah Buyut saya menjadi abdi dalem di Kraton Sri Paku Alam dan tahun 1925 Simbah Buyut saya Mbak Bilowo itu diberi mandat untuk meracek jamu untuk kalangan Kraton setelah hasilnya memuaskan di lingkungan kerabat Kraton banyak yang cocok, banyak yang sembuh dan banyak yang sehat kemudian dari Sri Pak Duka Sri Paku Alam yang ketujuh Simbah Buyut saya Mbak Bilowo diminta untuk menjual ke masyarakat di lingkungan Paku Alaman pada tahun 1930 saat itu Simbah Bilowo belum mempunyai warung yang seperti ini oh gitu Pak pada saya itu gimana cara jualnya? cara jualnya di pinggiran jalan sama keliling ke Bering Harjo ngider gitu ya? iya ngider jadi Simbah saya pakai jamu gendong ngider kemudian anaknya lima itu yang mengerjakan anak-anaknya ada yang menumbu, ada yang memipis, yang sendiri semua anak-anaknya jadi itu gambarnya yang dijual seperti itu di pinggir di depan sini iya ya di depan sini jadi di depan rumah ya iya di depan sini lama-lama bisa membeli di lingkungan sini bisa dibeli oleh ini bisa dibeli oleh generasi yang kedua itu oh gitu iya jadi tanah ini Simbah Puspomadio generasi yang kedua itu anaknya Mbak Bilowo namanya Mbak Puspomadio iya generasi kedua itu bisa membeli tanah dan rumah ini iya dari hasil jualan di pinggir tadi iya iya betul iya iya oke kemudian sampai dengan saat sekarang ini apakah ada maksudnya variasi-variasinya gitu atau gimana Bu? dari jamunya jamunya ini tidak ada variasi Mbak dari dulu gitu terus? iya jadi kita dari sejak awal dari keraton itu tidak ada pengawet sampai sekarang ini juga tanpa ada bahan pengawet maupun bahan pemanis buatan tidak ada jadi murni tidak ada bahan sampuran semuanya bahan alami ya Bu Yayu iya kalau komplit itu pakai madu pakai anggur, pakai telur kalau yang biasa itu tanpa madu, tanpa telur, tanpa anggur kalau yang komplit pakai anggur? iya pakai anggur telur nggak bikin mabok? nggak bikin mabok ya? ini alkoholnya rendah ini Mbak oh gitu ya iya terus ini Bu itu ada beras kencur keras itu maksudnya keras kenapa? oh beras kencur keras itu karena pedas sekali itu campurannya dengan sunti atau jahe merah jadi bener-bener pedas sekali Mbak ada empen-empen suntinya tadi ya? iya bener terus ada tadi apa ya? sawan tahun itu buat apa Bu? sawan tahun itu buat capek-capek pegel-pegel jadi mbaknya mbaknya habis bekerja minum umpamanya minum kunir asem dicampur sawanan itu darahnya tambah lancar juga pegel-pegelnya hilang Mbak darahnya lancar insya Allah rezekinya juga lancar iya iya amin nah oke deh sekarang saya mau pesen ya Bu tadi yang nggak pakai anggur berarti apa? galian putri galian putri matu madu aja deh nggak pakai anggur pokoknya iya 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 gitu ya Bu ya? iya iya bisa lihat saya Bu itunya ya? oke saya pesen galian putri madu iya 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 itu apa itu Bu? ini ada sari rapetnya Mbak oh sari tapu? iya ada sari rapetnya terus ada apa untuk jokeling itu untuk meleburkan lemak hmm cocok nih saya udah berlemak nih Bu iya 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 jangan pakai anggur ya Bu iya pakai pegel-pegel ini enggak iya dong biar enggak capek-capek biar seterang iya ini sawananya ini serbuk sawanan Mbak ini dari empon-empon dari temukiring 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 sama pembeli ini tadi pakai ini enggak enggak? itu merica oh merica jangan iya ini adalah ini anggur itu Mbak anggur galis dalam cap orang tua yes udah itu ya Bu? iya itu ada penawarnya enggak nanti Bu? ada ada ya? pake parem parem itu kencor yang tidak kental namanya parem parem oke kita ke tempat duduk iya pesanan saya udah dateng makasih Bu Yayu iya Bu Yayu ini yang kecil ini yang disebut parem tadi iya terbuat dari dari kencor tapi mencahirkannya tidak kental jadi cair gitu kencur encer gitu ya kencur encer fungsinya untuk menetralisir atau bagaimana ini? satu untuk menetralisir yang keduanya juga bisa menyehatkan badan Mbak hmm iya ini satu paket ya kalau iya ini pasti dikasih iya dikasih parem ini tadi galian putri madu iya maik nggak ini Bu Yayu? apa yang sedih sama sepet sepet itu bahasa Indonesia nggak apa ya Mbak? sepet ya sepet ya coba aja kita coba iya nanti saya langsung sotrong nih sotrong iya iya kental gini ya Bu ya iya iya memang kena jadi warnanya pekat sekali iya dengan tadi bahan-bahannya udah dijelasin sama Bu Yayu di dalam iya iya keset ya iya keset iya kemudian ada pahitnya dikit iya ada kecutnya juga ya Bu ya iya tapi tidak terlalu pahit sih iya ini dari kerabat keraton itu juga minumnya itu Mbak galian singset itu putri-putri keraton minumnya ini? iya iya pasti minum itu apalagi setelah menstruasi ya Mbak kalau untuk remaja putri maupun atau ibu-ibu yang masih menstruasi biasanya setelah mens setelah datang gulan terus minum galian putri tapi fungsi umumnya apa Bu untuk galian putri itu? untuk meleburkan lemak untuk meluruhkan lemak cocok lemak-lemak di sebuah tubuh saya nanti iya hilang ya iya kalau ini kan galian putri iya kalau ada juga sehat pria itu maksudnya hampir sama tapi untuk cowok gitu ya iya iya untuk menyehatkan juga untuk menghilangkan capek-capek juga Mbak hmm coba ini berikutnya adalah paremnya penetralisir di sini karena kalau misalnya makin lama memang agak terasa pahitnya ya iya dinetralisir dengan parem yaitu terbuat dari kencur yang encer encer iya lebih manis kalau ini ya iya lebih menyegarkan ya Bu ya iya 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 ponen katanya ini juga itu ya Bu ya apa namanya sering didatangin selebriti waktu itu ya iya iya bener Mbak iya 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 siapa aja yang pernah kesini Bu hampir hampir semuanya artis ya iya seperti titik pospa kalau zaman dulu iya iya artis-artis lama terutama ya logik Yani � jadi yang baru-baru ini trukul trukul arwana iya 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 tapi fotonya nggak dipanjang iya sayang Mbak nanti foto saya aja yang dipanjang iya siapa lu ya belum lama ini juga dari kerabat keraton Mbak juga rauh disini datang ke sini juga iya sebaiknya hasil jamu itu apa istilahnya bekerja efektif itu diminum setiap berapa kali biasanya seminggu dua kali kalau zaman dulu biasanya hari Senin Senin sama Kamis itu pasti minum Senin Kamis ya gitu Iya lama-lama pahit juga iya minum biar pahit nggak pahit gimana sih Bu langsung luk gitu ya biasanya kalau orang-orang dulu langsung minum jadi enggak pelan-pelan mungkin nggak terbiasa ya Pak langsung gitu ya oke baiklah langsung pakai ini ya Alhamdulillah semuanya netral dengan si manis ini kencur encer ini ya parem-parem secara umum manfaat dari jamu tadi apa Bu kalau kalian putri itu meluruhkan lemak Selain itu Bu mungkin apalagi di musim pandemi seperti ini kalau musim pandemi biasanya kunir asem sama temulawak biasanya campur sama kencur malah dari pembeli sendiri yang mencampur minumnya jadi temulawak kunir asem sama beras kencur sama beras kencur iya iya apa namanya ya corona ini pandemi ini iya kalau kunir asem itu kan sifatnya antisept untuk apa mbak kekebalan tubuh hidup imun ya iya 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 oke baik baik Bu Yayu Terima kasih banyak untuk penjelasannya tentang perjamuan ini eksis terus pokoknya sukses terus untuk jamu ginggang jamu legendaris yang nanti sebentar lagi akan satu abad iya dan akan diberikan predikat heritage ya Iya dari UNESCO Iya dari UNESCO sudah didaftarkan mbak oke ya sukses selalu pokoknya ya Bu Yayu ya oke Terima kasih Bu Yayu Iya oke friend tadi banyak sekali cerita tentang sesuatu yang cukup langka ya bahwa jamu itu tidak hanya sekedar untuk memberikan kesehatan tapi juga tadi termasuk untuk uri-uri kebudayaan ya Bu ya karena sudah terdaftar di UNESCO pada saat nanti menjelang 100 tahun atau satu abad jamu jawa asli ginggang oke oke dua kuliner sudah saya sampaikan untuk kalian semuanya friend tadi adalah sate kere di sana kemudian dengan jamu ginggangnya ini mudah-mudahan bermanfaat dan tonton terus sejakulin di story asik jangan lupa untuk like komen share dan klik subscribe kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari story asik Terima kasih sudah Bye unfortunately sampai situanti sampai jumpa liat辛ileni siapa di России kemudian SDI KERATUR sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax